Misteri Kerajaan Belambangan, Kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di ujung timur Pulau Jawa yang selalu menarik untuk dibahas Jauh sebelum kisah tentang KKN Desa Penari di Banyuwangi viral dan menghebohkan publik Indonesia Terdapat sebuah kerajaan yang tak kalah misteriusnya Riwayat kerajaan ini belum terkuak sepenuhnya, sebagian masih diliputi, teka-teki membingungkan Kerajaan Belambangan berlokasi di Banyuwangi yang menjadi kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa Asal-usul Kerajaan Belambangan masih belum bisa dipastikan Selama ini sejarah tentang Kerajaan Belambangan hanya dapat diterkah melalui tradisi lisan Naskah kuno yang tidak utuh, roman, dan cerita rakyat Sejarah Kerajaan Belambangan nama Kerajaan Belambangan pertama kali disebutkan dalam kitab Negara Kertagama Yang ditulis pada 1365 Masehi dengan istilah Belambangan Para ahli menduga bahwa istilah tersebut berasal dari dialek suku Osing yang mendiami Banyuwangi Kerajaan Belambangan hampir tidak pernah disebut dalam historiografi Indonesia sebagai bentuk referensi Setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit oleh pengaruh Islam pada abad ke-15 Kerajaan Belambangan menjadi satu-satunya kerajaan Hindu di Pulau Jawa Di tengah domisili kekuasaan kesultanan Islam Kerajaan Belambangan menguasai wilayah yang cukup besar Yang meliputi Jember, Banyuwangi, Lumajang, Sito Bondo, dan Bondo Woso Namun demikian, wilayah ini seringkali diusik oleh kerajaan-kerajaan lain Kerajaan Belambangan menjadi perebutan bagi dua faksi kekuasaan besar yakni Islam dari Kesultanan Mataram dan Hindu dari Bali Kondisi semakin runyam setelah kedatangan misionaris dari penua Eropa Dalam kerunyaman itu, terdapat tiga agama yang berkembang di kerajaan Belambangan yakni Islam, Hindu, dan Kristen Belambangan Runtuh Kerajaan Belambangan Runtuh setelah Perang Pupukan Bayu yang terjadi pada 1771 Masehi melawan VOC Menurut catatan sejarah, Perang Pupukan Bayu menjadi satu-satunya perang paling menegangkan, mengerikan, dan banyak memakan korban sepanjang sejarah VOC di Indonesia Rakyat Kerajaan Belambangan berjumlah 80.000 setelah perang menjadi 8.000 saja pada Desember 1877 yang menjadi waktu dimulainya Perang Pupukan Bayu ditetapkan menjadi hari jadi Banyuwangi Sri Margana tahun 2007 dalam bukunya menyebut bahwa Citra Belambangan sebagai tanah air orang sakti terus terjaga hingga kini Banyuwangi mendapatkan reputasi sebagai salah satu pusat ilmu hitam kekuatan supernatural di Indonesia Terima kasih telah menonton!